Halo teman-teman kreatif dimanapun berada ketemu lagi dengan saya di Wahyutorial Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat Bahagia bersama keluarga, dipermudah semua urusannya Diberikan rezeki yang melimpah, diberikan umur yang panjang dan sukses dalam segala hal Channel ini dibuat bukan untuk mengajari atau menggurui para senior, ahli, master ataupun suhu yang sekiranya sudah mumpuni Channel ini dibuat hanya sekedar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya Dari setiap video yang dibagikan, ambil yang terbaik dan buang yang kurang Oke teman-teman kreatif, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara memasang windshield atau tameng atau orang sering bilang pelindung angin untuk motor Kalau kita punya anak kecil yang suka kita taruh di depan ketika kita naik motor Pastinya angin, debu, ataupun jenis serangga pasti akan sangat kurang baik untuk anak kita Dengan pasang windshield ini, mudah-mudahan anak kita akan terlindungi Nah windshield yang saya beli ini ya, jenisnya multi ya teman-teman Jadi bisa dipasang untuk semua merek motor Windshield ini saya beli di online ya Kalau teman-teman mungkin punya keinginan untuk membeli windshield seperti ini Ini teman-teman boleh langsung klik keranjang belanja yang ada di sebelah pojok kiri bawah dari layar teman-teman semua ya Nah disitu kan ada keranjang, silakan klik nanti disitu akan muncul produk-produknya dan teman-teman bisa langsung check out Nah setelah kita buka bungkusnya ya, bentuknya seperti ini ya teman-teman Ini bentuknya nih, seperti ini windshield, ini terbuat dari akrilik Terbuat dari akrilik dan ini adalah bracket Ini bracketnya, ini terbuat dari besi Oke langkah pertama kita akan pasang bracketnya ini ya Kita akan pasang bracketnya di windshieldnya ini Nah ini kan sudah ada lubang-lubang ya Ini lubang-lubang ada 4, kiri kanan Nah nanti lubangnya kita bautkan ke sini Ini copot dulu Ini posisinya di dalam ya Jangan lupa ya Ada karetnya ini Karetnya ini ditaruh di depan sini Biar tidak melukai kacanya Nah ini bisa digeser-geser ya teman-teman Kalau ini kurang pas Itu ininya bisa digeser-geser Kita pasin aja Kemudian baru dibaut Jangan kencang-kencang dulu ya Nanti soalnya masih Dipasin di Sepionnya Jarak lubang sepionnya Kita akan setting lagi Ini sudah Berarti ini yang Baliknya Langkahnya tetap sama ya Posisi ininya Sepion di bawah Ini karet hitamnya Harus ada Kalau masalah kencang nanti gampang ya Nanti setelah udah Terpasang di motor Baru kita kencangin Kalau masalah begini Di sepion Istilahnya kesulitan Ya dicopot aja dulu Ya dicopot aja dulu Baru nanti Dipasang Kacanya Oke langsung kita Aplikasikan di Motor Nah langkah pertama Kita harus Copot Sepionnya dulu ya Kedua-duanya Sepion ini Harus kita Copot dulu Menggunakan Kunci 14 Kunci pas Nah Sekarang Sepionnya Kan sudah Terlepas Ini ada Dua sepion Pengganjalnya Itu berbeda ya Teman-teman Panjang pendeknya Itu berbeda Yang ini yang pendek Ini ada Di sebelah sini Tadi Yang pendek Ada di sebelah sini Yang panjang Ada di sebelah sini Ini panjang pendek ya Nah Nanti ini Yang panjang ini Kita akan ganti ya Menjadi pendek Soalnya Ketika dikasih Dimasukin ke dalam Bracketnya Tadi Baut bracketnya Itu ternyata Kita tidak ke bagian Drat ya Oke Kita akan Ini akan saya kasih Lihat ya Nah Maksud saya itu Ini teman-teman ya Nah ini Apa namanya Tempat Bautnya ini Sebelum Kita pasang Di Dalak Ke Tiang sepion ini Harus Dicopot dulu ya Ininya Ketika ini Dimasukin begini Teman-teman Seperti ini Dan ini Kita masukkan lagi Nah Ini tidak muat ya Teman-teman Kita tidak ke bagian Drat Misalkan Kalau di Balik pun Ini bisa Masuk Nah sampai mentok Nah ini tetap Tidak ke bagian Drat Jadi dia tidak bisa Masuk ke dalam Sok drat Yang ada di Setang Nah Maka dari itu Panjang ini Kita ganti Pendek Menjadi pendek Nah Dengan apa Dengan baut 14 juga Ini saya punya Baut ini Ada dua ya Jadi ini Di Sambung ya Menjadi Ini Atau enggak Saya punya Bekas ini ya Saya punya Bekas sepion Nah ini akan Saya ambil Ini juga bisa Nah Atau teman-teman Kalau mau beli Juga ada Yang Sambungan Sepion ya Pengganjal Sepion itu Panjangnya Seperti ini Itu juga ada Kalau teman-teman Mau beli Juga ada Nah saya Akan memanfaatkan Bekas sepion ini ya Bekas sepionnya Sudah tidak terpakai Ini saya ambil Bautnya Ini bekas sepionnya Ini saya ambil Bautnya Dan nanti Ini akan Saya gunakan Sebagai pengganjal Ini bisa Menggunakan Mur Kayak gini Juga bisa Dan menggunakan Teman-teman Beli Yang sudah Jadi Juga bisa Oke langsung Saya pasangkan Saja ya Disini Nah Seperti ini Nah Kemudian Baru Dipasangkan Ke Setangnya Nah Misalkan Kalau ini Kurang tinggi Teman-teman Ini kayaknya Kurang tinggi Ini akan Saya tambah Baut satu lagi Untuk mengganjal Ini Soalnya Ini Dia akan Mentok Ke Sini Mencopot Lagi Dulu Nah Ini akan Saya tambah Lagi Nah Kira-kira Segini Ya Nah Ini Nanti Akan Masuk Ke Dread Sininya Nah Kira-kira Begini Ya Teman-teman Nah Ini Sudah Jadi Kemudian Dilanjut Ke Spion Satunya Ini Dibuka Dulu Ya Baru Ini Dipasang Terus Kita Pasangkan Ke Spion Nah Ini Harusnya Ngadepnya Kesini Di balik Aja Teman-teman Oke Setelah Jadi Begini Teman-teman Kita Tinggal Pasangin Mikanya Kacanya Ini Tinggal Masukin Ke Lubangnya Ini Ada Lubangnya Ini Yang Ketiang Nah Ini Tinggal Kita Kencengin Ya Baut-bautnya Yang Dirasa Kurang Kenceng Tinggal Dikencengin Tidak Ada Getaran Yang Akifat Menimbulkan Bunyi Tidak Dikencengin Semua Mana Yang Perlu Dikencengin Nah Ini Sudah Aman Banget Untuk Bagi Kita Yang Punya Anak Kecil Yang Biasanya Kita Duduk Di Depan Sehingga Angin Itu Terhalang Oleh Ini Terlindungi Angin Debu Ya Di Anak Kita Aman Duduk Di Depan Oke Itu Teman Teman Ya Video Tentang Cara Pemasangan Winsil Di Motor Bagi Bagi Teman 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 Yang Akan Membeli Winsil Ya Semacam Ini Silahkan Teman Teman Klik Di Keranjang Di Keranjang Di Pojok Di Pojok Bawah Itu Ada Keranjang Silahkan Teman Klik Saja Dan Nanti Akan Keluar Produknya Sekarang Youtube Mempermudah Kita Untuk Belanja Jadi Teman Teman Tidak Usah Nanya Dimana Belinya Dimana Belinya Langsung Aja Bisa Langsung Check Out Disitu Dan Bagi Subscriber Wahyutorial Akan Mendapatkan Harga Yang Paling Menarik Ya Terima Kasih Teman Teman Sudah Menonton Video Dari Wahyutorial Dan Nantikan Video Video Selanjutnya Yang Tentunya Akan Bermanfaat Bagi Kita Semua Sub indo by broth3rmax